Masih dengan kasus pembunuhan Brigadir J Berkas empat tersangkau dalam kasus kematian Brigadir Yosua Telah dilimpahkan Masih dengan kasus pembunuhan Brigadir J Berkas empat tersangkau dalam kasus kematian Brigadir Yosua Telah dilimpahkan tahap satu dari Baris Krim Pori Kejam Pidum Kejaksaan Agung dan akan segera diteliti Penelitian terhadap empat berkas tersebut dilakukan dengan jangka waktu 14 hari Kurang lebih 2 minggu ya lho Bagaimana pantauannya? Kita tengok langsung di pantauan Bang Jek Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Bidana Umum Kejaksaan Agung Telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap satu Atas empat tersangkau dalam kasus kematian Brigadir Yosua Empat tersangkau yakni Irjen Verdi Sambo Richard Eliezer atau Baradae Kuat Marup dan Ripka Rikirizal Berkas tersebut diserahkan pada 19 Agustus 2022 Jaksa Peneliti juga akan berkoordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan Para tersangka disangka melanggar Pasal 340 KUHP Junto Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 56 ke 1 KUHP Sementara Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerima surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan terhadap Putri Chan Rawati pada 22 Agustus 2022 Putri diketahui telah menjadi salah satu tersangka Atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansa Yosua Huta Barat atau Brigadir C Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Berkas perkara yang telah diterima Kejaksaan Agung akan diteliti Jaksa Peneliti atau P16 Penelitian terhadap empat berkas tersebut dilakukan dengan jangka waktu 14 hari Untuk menentukan apakah berkas dapat dilanjutkan atau tidak Ada sementara ada empat dan satu terakhir ada lima tersangka Terus nama PC PC sudah masuk berkasan? Belum, masih dalam TAPIS BTP Berkasnya belum masuk Yang empat sudah masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!